Bom Israel dijatuhkan di Lebanon Selatan setelah serangan balasan Hezbollah. Israel terus menggempur wilayah selatan Lebanon dengan serangan membabi buta pada tanggal 25 Agustus terjadi setelah tahapan pertama operasi pembalasan Hezbollah dan serangan Israel yang bersamaan di wilayah selatan Lebanon. Pesawat tempur Israel menyerang daerah antara Markaba dan Rab Al-Tahreiren di Lebanon Selatan pada hari Minggu, kantor berita nasional Lebanon melaporkan. Jet tempur Israel juga melancarkan serangan brutal di Wadi Hamol sebelah timur Nakoura dan wilayah Tashhelat sebelah utara Alm Al-Shab dan sebelah timur Tire dengan beberapa rudal menurut NNA. Pesawat tempur Israel juga membombardir pinggiran kota Zepkin, Teir Harva dan Al-Jaben. Dua orang tewas di Al-Tahiri pada Minggu pagi, Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan. Satu orang juga tewas di kota Kiam dan beberapa lainnya terluka di berbagai daerah di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengumumkan pada tanggal 25 Agustus pertemuan darurat para menteri untuk membahas perkembangan selama beberapa jam terakhir. Mikati mengundang semua menteri yang keadaannya memungkinkan mereka hadir untuk berkonsultasi lebih lanjut. Perdana Menteri mengatakan bahwa dia melakukan serangkaian kontak dengan teman-teman Lebanon untuk menghentikan eskalasi, seraya menambahkan bahwa apa yang diperlukan adalah menghentikan agresi Israel terlebih dahulu dan menerapkan resolusi 1701. Ia juga menegaskan posisi Lebanon dalam mendukung upaya internasional yang dapat mengarah pada gencatan sejata di Gaza. Hispulong melancarkan serangan roket dan pesawat nir awak besar-besaran ke lebih dari 10 target Israel pada awal 25 Agustus dalam apa yang disebutnya sebagai tahap pertama dari tanggapannya terhadap pembunuhan Komandan Militar Tinggi Fuad Skur di pinggiran selatan Beirut pada tanggal 30 Juli. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng